selamat menikmati selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang literasi literasi itu adalah program yang sangat penting untuk negara kita literasi itu adalah seberapa kita memahami tentang bacaan itu adalah literasi bacaan ada juga yang namanya literasi numerasi yaitu literasi angka yang dibahas di bahasa Indonesia kali ini adalah literasi bacaan disini saya membuat satu statement, satu pernyataan bahwa membaca itu penting kenapa membaca itu penting? bagi saya, membaca itu adalah tempat saya mencari hiburan itu yang membuat saya suka membaca pertama kali membaca itu mudah membaca itu menyenangkan ketika membaca itu, kalian maknai sebagai hal yang sulit hal yang membosankan, hal yang membuat pusing maka membaca itu tidak menyenangkan kuncinya membaca itu cuma satu sebenarnya yaitu, kalian mau dulu kalian senang dulu jadi, membaca itu sudah menjadi kebutuhan ketika kalian bosan, ah ngapain ya, enaknya maka membaca membaca itu jangan tertekan sekali lagi membaca itu jangan sampai kalian tertekan membaca itu dengan kesenangan membaca itu dengan keikhlasan kalian ingin tahu apa isi dari buku itu sehingga kalian itu membaca oke membaca adalah tentang berpikir dan berimajinasi sebenarnya, pertama membaca itu kan membuat hiburan dulu ya kita mencari hiburan dulu kalau kita sudah terhibur dengan apa yang kita baca kita akhirnya memperpikir kita akhirnya dengan membaca itu kita berimajinasi kita berhayal apa yang disampaikan disini kita membayangkan kehidupan kenyataannya seperti apa itulah disitu membaca makanya disini saya saya melihat membaca adalah berpikir dan berimajinasi yang pada akhirnya itu adalah mengerucut pada hiburan dan pengetahuan jadi kita terhibur kita juga dapat pengetahuan baru itulah gunanya membaca sekali lagi itu gunanya membaca kalau kalian dari awal membaca itu karena terpaksa karena agak enak membaca ya berarti kalian belum terbiasa semua orang itu sebenarnya bisa saja membaca lama bisa membaca tapi ada yang membaca sedikit langsung pusing ada yang membaca sedikit itu langsung langsung ah males disitu bukunya itu ya karena memang memang pada saat itu memang belum terbiasa membaca dan tidak ada rasa keingin tahuan kita terhadap buku itu berarti buku itu buat kita tidak menarik kenapa saya menyarankan buku fiksi atau misalnya seperti novel cerpen yang harus kita baca awal-awal karena itu membangkitkan apa ya minat baca kita kita ingin tahu cerita ceritanya misalnya disitu kita jadi lebih suka membaca lalu setelah kita lebih suka membaca karena itu kita bisa beralih ke banyak banyak buku-buku lain yang yang juga lebih banyak pengetahuannya novel itu banyak sekali pengetahuannya mengembangkan disitu isinya cerita tapi di cerita itu kita bisa mendapatkan banyak pesan kita bisa mendapatkan banyak masukan dalam hidup-hidup kita bagaimana kita harus bertindak bagaimana kita menyelesaikan masalah itu semuanya ada makanya saya suka membaca lalu ini membaca itu bukan sekali selesai lalu lupa tapi membaca itu setelah selesai lalu berpikir ulang dan berimajinasi jadi ketika kita ketika kita membaca satu buku ketika kita membaca satu buku satu buku itu kita selesaikan setelah selesai kita tutup kita berpikir oh iya ya di dalam buku ini tuh disampaikannya seperti ini lalu kita berpikir mencocokkan dengan hidup kita atau hidup orang-orang di sekitar kita oh ternyata benar juga yang diberangkan novel ini karena novel cerpen atau karena fiksi lah sebenarnya itu juga realitas sosial jadi sebenarnya itu adalah realitas yang ada di kehidupan nyata yang dibalut dengan cerita akhirnya dijadikan sebuah cerita fiksi oleh penulisnya makanya meskipun itu sebuah hanya sebuah cerita kita bisa mengambil banyak hikmah kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sana jadi menurut saya membaca itu sebenarnya tidak ada tidak ada ruginya sama sekali jadi membaca itu bukan selesai lalu lupa tapi membaca adalah selesai lalu berpikir dan berimajinasi trik memaknai bacaan ini yang saya lakukan ini dari pengalaman saya membaca yang pertama adalah membaca bacaan sampai selesai misalnya ada satu buku novel itu 200 halaman 300 halaman kita baca dulu sampai selesai bacaan itu setelah itu kita tutup bukunya lalu kita membayangkan sesuatu yang baru saja dibaca tersebut kita bayangkan misalnya tokoh A oh tokoh A ini dari awal itu seperti ini tokoh B seperti ini tokoh C mereka bertemu lalu punya masalah nah gini mereka cara menyelesaikan masalahnya seperti ini disitu pasti banyak-banyak pelajaran-pelajaran kata-kata yang disampaikan atau quotes-quotes yang ada di dalam buku itu yang akhirnya menyadarkan diri kita untuk wah benar juga ya itu yang sangat saya saya dapatkan banyak hal dari situ ya itu lalu berpikirlah tentang hubungan setiap elemen pada bacaan atau bahkan hubungan elemen dalam bacaan dengan bacaan yang lain bukan berarti di satu bacaan ini itu cuma berhubungan dengan bacaan ini aja misalnya kita baca tentang ceritanya tentang misalnya anak sekolah di novel yang lain pasti banyak juga yang membahas tentang anak sekolah juga dengan latar yang sama dengan tokoh yang yang sama-sama anak sekolah dari situ kita bisa membandingkan novel ini novel ini dan novel yang lainnya yang sama-sama anak-anak sekolah ini ceritanya bisa beda-beda bisa dilihat dari banyak sudut pandang setiap novel itu beda-beda pasti disitu kita pasti lebih terbuka lagi pikiran kita lebih terbuka lagi kita lebih punya banyak hal yang bisa kita 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 dapatkan dengan membaca bacaan yang lain yang serupa lalu apabila belum memahami cobalah untuk membaca ulang dan mencari satu dua kalimat yang bisa menjadi kunci untuk memaknai maksud bacaan tersebut ini penting karena kita membaca satu kali itu belum tentu kita paham semuanya makanya ketika kita membaca satu kali selesai kita bayangin terus ada yang lupa cobalah untuk 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 membuat ah baca ulang lah karena membaca ulang itu pasti lebih cepat karena kita sudah tahu ceritanya kita sudah tahu ceritanya kita tinggal membuka ulang beberapa bagian yang yang ingin kita perdalam oh misalnya pas ini ini saya agak lupa coba cari cari bagian yang itu aja disitu pasti akan lebih banyak hal yang bisa kita tangkap lebih dari saat kita membaca yang pertama sampai sini sebenarnya saya rasa membaca itu penting sekali saya rasa membaca itu adalah kebutuhan jadikan membaca itu sebagai kebutuhan jangan jadikan membaca itu sebagai beban kalau kita membaca itu kita maknanya sebagai beban males pusing ya kita sampai nanti juga gak akan membaca saya akan membagikan sedikit pengalaman saya tentang membaca membaca itu jujur saya jujur saja saya baru suka membaca itu ketika saya berusia 18 tahun mungkin 19 tahun 19 tahunan lah ketika saya 18-19 tahun ketika pertama kali saya masuk kuliah karena saya kuliah di jurusan bahasa Indonesia disitu ada satu tugas yang dari dosen saya itu disuruh membaca jadi waktu itu pengalaman saya adalah saya belum pernah membaca novel yang tebel tapi pada saat itu dalam seminggu saya harus menyelesaikan satu buku waktu itu judulnya salah asuan kalau gak salah itu tiga ratusan halaman dalam waktu seminggu sedangkan saya juga dikejar deadline tugas-tugas yang lain jadi waktu saya seminggu itu gak bener-bener cuma membaca itu aja jujur aja saya waktu itu masih males hari pertama dikasih tugas males membaca hari kedua masih sama sampai akhirnya itu besoknya dikumpulkan saya baru membaca saya baru membaca dari pagi sampai malam saya baca itu novel saya baca novel itu disitu saya menemukan seru juga ternyata gitu meskipun ceritanya menurut saya gak tidak terlalu tidak terlalu sesuai dengan apa yang saya saya inginkan ya tapi saya merasa ternyata ada kenikmatan di dalam di dalam membaca itu meskipun ternyata awalnya karena tugas ini ternyata saya menemukan ini kesenangan membaca disitu akhirnya saya punya sebuah apa ya istilahnya dorongan untuk untuk me apa ya istilahnya untuk untuk membeli untuk mencari buku novel-novel yang lain yang yang menurut saya sepertinya akan lebih saya sukai disetelah akhirnya menemukan satu novel yang berjudul supernova supernova itu adalah novel fiksi dan sains saya suka ketika membaca itu disitulah saya mulai mencari novel-novel yang lain lagi dari situ banyak hal banyak buku yang akhirnya saya baca saya baca setiap hari saya baca sampai akhirnya saya terbiasa membaca dan tidak tidak ada pusing-pusing lagi karena membaca buat saya seperti kebutuhan kita tidak harus membaca lama sebenarnya kita bisa membaca itu minimal ya kita baca kita sempatkan setiap hari kita untuk membaca jadi jangan jangan sampai kalian itu tidak membaca sama sekali dalam satu hari tidaknya pesan saya adalah kalau kalian memang berniat untuk meningkatkan literasi kalian itu cobalah untuk membaca apapun setiap hari sempatkan diri kalian untuk membaca setiap hari hal yang paling kalian sukai dulu bacaan yang paling kalian sukai dulu tidak apa-apa buat saya membaca itu apa saja awalnya kita mulai dari apa saja setelah kita suka membaca kita baru bisa membaca hal-hal yang lain yang mungkin belum kita suka jadi itu pesan saya yang terakhir mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan tentang literasi ini jadi di pub ini kita akan terus menerus melatih diri untuk senang membaca mungkin itu saja dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi berikutnya 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 Terima kasih.